Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan menggunakan metode presiden setiap metode Ada pun rapat belakang masalah yang dihadapi oleh PT Kasum Jini Center Yaitu terdapat kendala yang terjadi saat pembangunan kantor Kasum Pembangunan kantor ini mendapatkan kendala dari segi waktu untuk menyelesaikan proyek Karena waktu penyelesaian tidak sesuai dengan waktu perencanaan yang sudah direncanakan Maka dari itu perlu melakukan tahap analisis optimalisasi situasi proyek Sehingga dampak mengetahui berapa lama proyek tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan metode PDM Ini adalah gambar tampak depan PT Kasum Jini Center Saat sebelum pembangunan Ada pun rumusan masalah yang dihadapi pelajaran ini yaitu Bagaimana menentukan lintas kritis dengan menggunakan metode presiden setiap metode presiden setiap metode Bagaimana menerapkan metode presiden setiap metode dalam pembangunan kantor PT Kasum Jini Center Dan bagaimana efektivitas penerapan presiden setiap metode dalam proyek pembangunan kantor PT Kasum Jini Center Durasi 281 hari Ada pun kerangka pengecahan masalah yaitu dimulai studi lapangan dan studi pustaka Mengidentifikasi masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder Yaitu data sekunder profil perusahaan, SOP perusahaan, data fasilitas perusahaan Dan data primaria, action plan proyek-proyek perusahaan, RAB proyek, schedule kerja proyek atau kurva S Dan menghitung durasi penyelesaian aktivitas, menentukan perkiraan waktu aktivitas dan deviasi standar Menentukan jenis jalur kritis Setelah itu selesai, barulah menganalisis penjagaan proyek pembangunan pada PT Kasum Jini Center Dengan menggunakan metode presiden diagram Dan setelah itu persimpulan dan saran Dan selesai Ada pun profil dari pusaha, PT Kasum Jini Center ini berdiri pada tahun 1939 di bidang pelayanan optikal Dan pada tahun 1989 mengembangkan bisnis dengan bidang pendengaran dengan melakukan jain venture Sehingga bernama Sika atau Siemens Kasum Dan selanjutnya, pada tahun 1990, PT Kasum membentuk grant sendiri menjadi Kasum Healing Center Ada pun data yang digunakan oleh penelitian ini yaitu Data primaria, lincian pekerjaan, RAB, schedule atau diagram rancar, keledahan layout Dan data sekunder, yaitu profil perusahaan, sejarah perusahaan, bisnis, proses, struktur organisasi Pengolongan data 281 kali ya Bisa dipercoba? Bisa Pak Ada bahasa dipercoba? Atau enggak? Dengan mempunyai metode gancar Dengan mempunyai metode gancar Ada bahasa negara? Enggak ada Press program enggak maksudnya? Iya Pak Lalu Minah lantai, berapa lantai? Dua lantai Dua lantai Langsung sekaligus ya Dua lantai ya? Iya Pak Dua lantai sekaligus Dengan main power berapa? Main powernya In powernya itu 194 Oh banyak? Jadi ya penjumlahan ini sih Pak In powernya apa namanya? Akumulatif? Akumulatif Pak Akumulatif Pak Akumulatif Jadinya orangnya enggak berganti-ganti gitu Pak Jadi pekerjaan A itu 13 13 orang Nanti dikerjakan sama pekerjaan itu lagi Pak Pekerjaan B 92 rupiah ya Pak 92 rupiah ya Pak Iya Pak Iya Itu pekerjaannya berapa tadi? 100 1 90 rupiah Sebesar kan bisa dirata-rata Akumulatif ya Bukannya Iya Pak Dengan orang yang sama